Jika Selanjutnya, jarak dan interval tinggi rendah bunyi nada pada biola Sebelum kita mengetahui jarak dan interval bunyi nada pada biola Terlebih dahulu kita mengetahui konsep dari tinggi rendahnya bunyi pada biola Jadi konsep bunyi tinggi rendah nada pada biola Dipengaruhi oleh tingkat ketegangan dari senar Semakin tegang dawai biola, maka frekuensinya semakin tinggi Begitu juga sebaliknya Dikurangi tegangannya, maka frekuensinya semakin lebar Atau bunyi nada dari dawai itu semakin rendah Jadi tinggi rendah bunyi nada pada dawai dipengaruhi oleh tingkat ketegangan dari dawai itu Ada dua cara untuk menegangkan dawai atau menegangkan senar Cara pertama, seperti yang saya lakukan sebelumnya, itu dengan cara menyetemnya Cara kedua, itu dengan cara memencet senar di fingerboard Makin dipencet, maka dipencet ke sini, maka dawainya semakin tegang Tentunya bunyi dari dawai tersebut semakin tinggi Begitu juga seterusnya Dan begitu juga pada dawai-dawai yang lain Dari keempat senar biola ini mempunyai tingkat ketegangan dawai yang berbeda-beda Tentunya mempunyai tinggi rendah bunyi yang berbeda-beda Bunyi dari nada biola yang paling rendah berada di senar yang paling atas Kemudian naik ke senar ketiga Kemudian naik ke senar kedua Dan bunyi nada yang paling tinggi itu di senar satu Dari keempat senar biola ini, konsepnya sama Ketika dipencet di fingerboard Pencetannya makin mendekati bridge Makin ke sini Maka bunyi dari senar biola semakin ngul atau melengking Semakin tinggi Dan begitu juga sebaliknya Dari bawah ke atas Dan Dalam teori musik Dikenal dengan istilah solmisasi Dalam solmisasi Senar yang paling atas ini Atau senar keempat Bernada sol Kemudian Senar ketiga Bernada re Senar kedua Bernada la Senar yang paling bawah Senar ke satu Bernada mi Sol Re La Mi Dan juga Dalam teori musik biola Bunyi dari nada senar ini Disimbolkan dengan huruf G Untuk senar paling atas Senar keempat B Terus ketiga D Kedua A Dan ke satu Senar paling bawah E Dalam teori musik barat Dikenal dengan istilah Skala nada diatonis Dikta Sampai B